Intro Salam Sejahtera Kepris tak boleh berdiam lagi Dah selama ini, satu Malaysia kena tipu Menerusi satu perungsian di Instagram, penyanyi rap Kepris yang datang Dia tak akan berdiam diri lagi, memandangkan banyak ugutan diterimanya Menurut Kepris, dia akan tampil mempertahankan diri Serta menerangkan satu demi satu pertuduhan yang disifatkan sebagai fitnah Kepris tidak boleh berdiam lagi Dah, terlalu banyak dan diterima-terima Jadi terpulanglah, kita akan jelaskan satu persatu dan pertahankan setiap tuduhan Fitnah adalah jenayah dalam Islam Lagi teruk dari membunuh tulisnya Kata Kepris lagi, orang ramai akan memahami dan membuka mata Berhubung apa yang berlaku sehingga dirinya, katanya lagi Dia juga akan menjawab isu di mana Dia mendakwa Ustaz Ebin Liu melutut sebelum ini Mudah-mudahan ada pengunjungnya Anda akan melihat dan memahami mengapa saya sakit hati Dan kenapa selama ini, satu Malaysia kena tipu Air mata dan kopiah itu tak boleh diselamatkan Kamu lagi dah Tentang isu melutut Apa dia janji kepada Kepris di hotel Dan apa yang berlaku di Gaza Yang buat Kepris sakit hati semua akan dijawab Maaf tapi saya dah tak boleh terima segala cacian Atau minta lagi sementara orang-orang kuat Susun strategi untuk sembunyi Kepris, katanya Menuruti perongsian itu Kepris turut memuat naik video rakaman Radio perjelas Penjelasan Ebin Liu baru-baru ini Yang mendakwa dia menepis tangannya Kepris turut berkongsi mesej perbualan bersama Ebin Liu Pada 1 Julai lalu Meminta kebenaran untuk berkongsi video pertemuan mereka di media sosial